Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melakukan pencanangan zona integritas sekolah dengan tema pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Acara sekaligus dilakukan penanda tanganan di dua lokasi yaitu SD Negeri Sukaraja dan SMP Negeri 1 Sumedang. Kegiatan dimulai dari tingkat sekolah dasar yaitu SD Negeri Sukaraja 1, SD Negeri Sukaraja 2, SD Negeri Tegal Kalong dan SD Negeri Sindang Raja. Sedangkan lokasi kedua di SMP Negeri 1 Sumedang. Penjabat Sekda Sumedang, Hajah Tuti Ruswati mengatakan ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa, di mana pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya untuk membangun zona integritas sampai dengan lingkup pendidikan. Lingkup pendidikan ini dianggap penting dan strategis, karena pendidikan merupakan satu wadah yang sangat strategis untuk membangun satu zona integritas. Mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan SD dan SMP, karena hal ini akan membangun anak-anak generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin bangsa, agar terbangun karakter yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik, sesuai dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Pihaknya yakin apabila dalam pendidikan usia dini ini sudah dibangun karakter yang sangat tangguh, yang sangat kuat, akan menjadikan Kabupaten Sumedang, Kabupaten yang lebih sejahtera dan lebih agamis, yang mana kegiatan ini akan dilakukan ke semua sekolah, dan baru ada empat SD disatukan satu lokasi, kemudian SMP. Diharapkan seluruh aktivitas akademika seluruh SMP, seluruh dunia pendidikan di Kabupaten Sumedang, sudah terbentuk satu pembangunan zona integritas. Sehingga ke depan Kabupaten Sumedang, provinsi dan nasional yang lebih baik, akan terwujud, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan ini kegiatan yang sangat luar biasa, di mana pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya untuk membangun zona integritas sampai dengan lingkup pendidikan. Kenapa lingkup pendidikan ini kami anggap penting dan strategis? Karena pendidikan merupakan satu wadah yang sangat strategis untuk membangun satu zona integritas, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan SD dan SMP. Karena kita akan membangun anak-anak generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin bangsa, agar terbangun karakter yang sidik, amanah, patonah, dan takdik, sesuai dengan kepemimpinan Rasulullah S.A.W. Dan saya yakin apabila dalam pendidikan usia dini ini sudah dibangun karakter yang sangat tangguh, yang sangat kuat, ini akan menjadikan Kabupaten Sumedang, Kabupaten yang lebih sejahtera dan lebih agar. Ini akan dilakukan ke semua sekolah, Bu? Tadi sudah ada di SD, ada di 4 SD ya, disatukan satu lokasi, kemudian nanti SMP, besok dilanjut lagi SMP 5, kemudian SMP-SMP lainnya SMP 2 ya, dan nanti lanjut ke SMA. Harapannya? Harapannya bahwa seluruh sumpitas akademika, seluruh SMP, seluruh dunia pendidikan di Kabupaten Sumedang, ini sudah terbentuk satu pembangunan zona integritas, sehingga ke depan Kabupaten Sumedang, provinsi, dan nasional yang lebih baik, ini akan terwujud, terbebas dari korupsi, korupsi dan KKN, sehingga pelayanan publik terhadap masyarakat ini akan lebih meningkat, tata kelola birokrasi, reformasi birokrasi akan terwujud, sehingga Indonesia akan mempunyai satu tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntat.